Nah ini batas Kabupaten 50 kota dengan Kabupaten Tanah Datar Dan kita masuk di Nagaribonai Nah ini ada truk ya Ada truk Tengok ini rekan jalan Ada dua truk ya Di depan ada truk lagi ya Jadi bus armada yang baru seperti NPM Gumarang cukup Kasian kita melewati jalan ini Bus mewah melewati jalan ini Ini truk Yuk Belum separuh ya Belum separuh perjalanan kita Halo rekan-rekan sobat semua Sarato Dunsana Minangkasadonyo Dimanapun Barado Baik yang Barado di kampung Maupun yang Barado di Parantawan Spesialnya buat warga Nagari Halaban Di Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten 50 kota Sumatera Barat Karena emang posisi kita tepat di Nagari Halaban Yang mana Nagari Halaban ini terdapat di penghujung Kabupaten 50 kota Sumatera Barat Jadi perjalanan kita ini adalah kelanjutan perjalanan dari kota Payakumbuah Menuju Balai Tangah Yang terdapat di Kecamatan Lintau Buo Utara Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Jadi perjalanan kita ini sudah masuk di bagian ketiga Atau part tiga Perjalanan dari Payakumbuah Menuju Lintau Buo Utara Jadi dari sini kita akan mengarah ke perbatasan Kabupaten 50 kota Dengan Kabupaten Tanah Datar Dan beberapa Nagari juga sudah kita lewati dari kota Payakumbuah Yang mana perjalanan kita dari kota Payakumbuah Mengarah ke Batang Tabi Dan mengarah ke Kecamatan Lareh Sago Halaban Jadi ada beberapa Nagari yang sudah kita lewati Dari kota Payakumbuah Dan beberapa jorong juga sudah kita lewati Di antaranya Nagari Halaban yang sedang kita lewati Juga terdapat Nagari Ampalu Nagari Sitanang Nagari Tanjuanggadang Nagari Labuah Gunuang Juga ada Nagari Balai Panjang Nagari Buki Sikumpah Juga ada Nagari Batu Payuang Jadi ada beberapa Nagari yang sudah kita lewati Dan sebagian Nagari ada yang tidak kita lewati Karena memang sebagian Nagari yang terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban ini Ada yang posisinya di luar jalur yang kita lewati Di Nagari Halaban ini juga terdapat beberapa jorong yang akan kita lewati Dan ada beberapa jorong juga yang mungkin tidak kita lewati Karena mungkin sebagian jorong yang terdapat di Nagari Halaban ini Posisinya tepat atau di luar jalur yang kita lewati ini Jorong-jorong yang terdapat di Nagari Halaban ini Di antaranya jorong Padang Tengah Jorong Kabun Juga terdapat jorong Atas Laban Jorong Alang Lawe Jorong Kapalukutu Jorong Lambuk Jorong Lompek Juga terdapat jorong Ayababa Jadi ada beberapa jorong yang kita lintasi atau kita lewati Di jalur lintas Baya Kumbul Lintau ini Dan sebagian jorong ada yang tidak kita lewati Nah ini bahan bakar adek-adekan Yang si bahan bakar dulu Jorong Kapalukutu 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 bisa lihat kalau jadi bukit kalau malalak lalu enggak mungkin dari sangka ke bukit sangka ke bukit aduh jalan jatuh-jatuh yang bisa dilarak ini enggak tahu selamat menikmati silas ya kabarnya batu sangkar bukit tinggi ya maupun batu sangkar pada empatnya juga terputus cuman kita tengok dulu nanti ya karena emang kita dari lintau nantinya akan mengarah kayak ini kayak bukit tinggi ini pasar halaban ini pasar halaban ini sudah menjelang batas kabupaten kabupaten tanah datar dengan kabupaten 50 ketah dengan kabupaten tanah datar kita lihat kursa kursa lagi terlihat collapses selamat menikmati 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 selamat menikmati